Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersama lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Armada Uni terbaru Disini ada Jetboost 3 terbaru ya teman-teman Disini ada Jetboost 3 dari Mas Sangga Saputro dan juga Pak Waritma Diawan Nah, disini untuk variannya ini spesial banget ya Disini Jetboost 3-nya SRD tanpa selendang Dan juga single glass teman-teman Jadi untuk pandangannya itu enak banget Dan untuk size-nya sendiri ini menggunakan size Mercedes-Benz ya 1, 6, 2, 6 kalau nggak salah Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan mod nyanyi Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya Nah, ini kan kita ini ya Udah lama nggak mereview Jetboost 3 ya Kan biasanya kita itu mereview Jetboost 3 mulu ya Kan lama-lama juga bosen Nah, ini ada Jetboost 3 tetapi untuk variannya itu spesial banget teman-teman Jadi ini bener SHD Cuman untuk variannya atau variasinya ini single glass teman-teman Dan tanpa selendang Jadi untuk pandangannya itu super loss gitu ya Jadi enak banget untuk digunakan teman-teman Nah, disini kita akan nanti akan ini ya Review untuk bagian fitur-fiturnya aja Jadi nanti kita tidak akan test drive Jadi jika teman-teman berminat bisa langsung untuk mencobanya ya Bagaimana feel untuk mengendariannya Nah, kita review apakah ada yang beda saja ya teman-teman Untuk fitur-fiturnya Kalau settingannya kemungkinan sih sama ya Dari settingan dari Pak Faret Majiawan Oke teman-teman langsung aja ya Kita mulai Kita nyalakan lampu dekat Wess, lampu dekatnya ini seperti ini Ini alisnya menyala semua ya Jadi nggak ada sound running-nya Karena di busit ini kan belum ada running sound gitu ya Ini lampu jauh Lampu azat Wess, mantap ya Sand kanan Udah menyala Sand kiri Wess, mantap ya Wipernya teman-teman Wipernya disini dibawah saja Wess, menyala ya Bukaan pintunya Wess, bukan pintu Juga menyalakan lampu interior ini teman-teman Jadi enak banget Untuk lampu interiornya bisa menyala ya Ini sudah menggunakan lampu interior yang terbaru itu teman-teman Terus kita cek untuk bagian belakang Kayaknya bagian belakang itu enggak ada perubahan ya Sama yang seperti yang dulu ini Jadi enggak usah kita review ya Langsung aja kita ke interior teman-teman Ini revie-nya ngomong-ngomong kita singkat saja ya Karena ya ini kita mencari yang berbeda saja ya Nah ini untuk interiornya seperti ini Wess, mantap ya Untuk lampunya ini Wow, keren banget ini teman-teman Ada semacam aksen ambient light-nya gitu ya Terus untuk USB-nya menggunakan USB-nya yang terbaru Untuk map-nya standar Di atas Ini lebih gede dibandingkan yang SR3 Nah entah kenapa ya Kok SR3 itu dibuat kecil gitu untuk map-nya Terus untuk animasinya gimana ini Kita cek ya Anim pertama adalah apa ya Oh suspensi teman-teman Terus untuk animasi kedua Bukaan bagasi Sama ngangkap mesin ya Disini 2,5D Jadi bisa perputar Nah untuk bagasinya disini tembus Wow mantap ya Terus untuk animasi ketiga Untuk animasi ketiga disini apa ya Bentar Masa vaksedo ya Oh kaknya vaksedo teman-teman Tapi disini kok Ini ya Kaknya animasi ketiga ini vaksedo ya Nanti bisa langsung kalian coba saja Dan mungkin cukup sekian ya Review singkat Bener-bener singkat ini review dari saya Karena nanti lagi saya akan ada ini ya Akan ada kesibukan lain Jadi biar 5 menit saja untuk Ini kenapa ini operator Tiba-tiba muncul Nah Ini kita review singkat saja ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan Kurang lebih nyaman maaf Akhir kata saya Fabry Saptain Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam musjid mania Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya